Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku Astri di video ini aku excited banget karena aku mau menyapa adik-adikku di luar sana halo adik-adik dan para remaja di luar sana nah aku di video ini mau tutorial makeup untuk kalian semua jadi untuk kalian semua ini yang ingin berangkat sekolah atau ingin ada acara kalian bisa pakai tutorial makeup yang aku akan praktekkan di video ini semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua bisa membuat kalian semua tampil lebih fresh tapi tidak over dan tetap terlihat cantik oke jangan kemana-mana sebelum aku mulai please subscribe channel aku dulu ya dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku dan juga tiktok aku kayaknya langsung aja jadi produk-produk yang aku pakai di video ini ini harganya murah meriah jadi adik-adikku di luar sana juga bisa membelinya dan disini stepnya tuh gampang banget aku yakin banget tutorialnya sudah memakan waktu jadi kalian bisa tetap berangkat sekolah atau menghadiri acara-acara bareng teman-teman kalian semua on time tepat pada waktunya karena tutorial ini sangat-sangat cepat sekitar 5 atau 6 menit udah selesai seperti ini dan kalian sudah fresh siap untuk berangkat oke langsung aja deh aku mulai tutorialnya ya oke langsung aja kita mulai tutorialnya disini aku gak tau sih aku masih pantes atau enggak nih untuk tutorial makeup remaja ya pokoknya aku berusaha biar terlihat senatural mungkin seperti anak-anak ABG jaman sekarang disini aku lagi ada jerawat nih yang pertama aku mau pakai face mist dulu ini dari Wardah bisa lihat kan oke aku pakai ini dulu biar makeupnya nanti tetap stay di wajah oke lanjut karena ini untuk remaja jadi aku kan pakai produk yang ramah di kantong para remaja oke pertama aku mau pakai foundation langsung foundation aja ini dari Wardah ini yang liquid foundation natural oke karena karena untuk remaja itu kan gak terlalu tebal ya jadi aku akan pakai foundationnya sedikit aja menyesuaikan tetep-tep pakai beauty blender butuh kaca guys remaja jaman sekarang itu kan sebenarnya makeupnya mereka sudah jago-jago ya jadi sebenarnya bahkan mereka lebih kayak kelihatan lebih fresh gitu makeupnya karena sekarang, jaman sekarang kan belajar tuh mudah banget ya bisa dari youtube bisa dari instagram dan lain-lain gitu jadi tinggal kemauannya aja gitu tapi kalau misalkan buat dipakai ke sekolah makeup kayak gini sebenarnya terlalu terlalu berlebihan sih ya kalau pakai foundation segala kayaknya ini buat kayak hangout kayak gitu-gitu aja ditep-tep oke disini aku mau pakai concealer concealernya juga dari Wardah ini yang liquid concealer aku sering pakai concealer ini sih di apa di tutorial-tutorial aku ini pakai di sekitar area yang mau ditutupin aja kalau ini kan aku ada kantung mata ini jadi aku akan tutupin disini jadi aku akan pakai di bawah mata tapi kalau misalkan kalian para remaja dan adek-adek tidak ada kantung matanya sih sebaiknya gak usah pakai concealer jadi biar kelihatannya lebih natural aja gitu oke ini di blendnya itu cepet banget foundation sama concealernya oke langsung lanjut ini aku pakai Maybelline Fit Me untuk bedaknya oke selesai oke lanjut disini aku mau pakai alis dulu alisnya aku akan pakai dari Wardah karena ini tuh warnanya natural banget ya yang eye expertmatic brow diviner ini ini udah ada brushnya juga ini aku udah sempet review juga sih di mana di tiktok aku ini gak ini aku akan dipet dulu hijab ini ini aku akan bingkai dulu ee bagian luarnya tapi hanya bagian ujungnya aja jadi aku ingin tetep kelihatan kayak natural gitu guys jadi kayak cuma alis kita aja gitu terus aku isi sedikit kayak gini aja mungkin ya aku lakukan hal yang sama untuk sebelahnya pincel alis ini tuh natural banget sih terus mudah banget dipakainya guys jadi untuk adek-adek ini yang ingin tampilan alis natural aku tantes sarankan pakai pincel alis ini ya kalau udah ngomongin remaja tuh berasa tua gitu oke udah kayak gini kemudian bagian depannya aku brush oke aku brush kayak gini oke oke udah selesai jadi aku bikin alisnya tuh senatural mungkin ngikutin alis aku ya guys ya jadi ee tidak over kayak gini lanjut aku kan pakai eyeliner aku kan pakai eyeliner ini aku pakai eyeliner dari Maybelline Lintato eh tapi sebelum aku pakai eyeliner aku mau kasih apa eyeshadow tapi shadownya yang warnanya natural kayak gini aja nih warnanya jadi biar matanya itu kayak fresh aja gitu dan aku juga apply itu pakai tangan bagian bawahnya pakai tangan juga lanjut pakai eyeliner oke udah selesai kayak gini pakainya sedikit aja sih biar matanya nggak layu ya kemudian aku pakai mascara ini Maybelline hypercurl yang pink ini ya untuk kalian semua yang mau dijepit dulu bulu matanya boleh dijepit dulu kalau aku nggak dijepit dulu karena ee sakit guys sebenernya aku kurang suka sih kalau misalkan bulu matanya dijepit ke atas pakai Maybelline ini juga udah udah bagus banget jadi bulu matanya udah langsung kayak kangkat gitu kalian bisa lihat tuh kalian bisa lihat kan bagian bawahnya ini ini tuh makeup aku jaman aku sekolah guys jadi kayak nostalgia gitu udah udah aku nggak pakai terlalu banyak next langsung aku akan pakai blush on nah sebenernya kalau kalian semua nggak suka pakai blush on juga nggak masalah jadi bisa diganti sama cream blush tapi aku tadi aku lupa pakai cream blush jadi aku akan pakai blush yang powder kayak gini ini aku pakai implora cheek blossom ini aku pakai yang warnanya pink ini warna remaja banget aku akan pakai di hidung juga biar lebih fresh dari jaman dahulu kala jaman aku masih sekolah aku memang paling seneng banget pakai blush on di hidung guys jadi kelihatan kayak lebih fresh aja gitu oke jangan lupa pakai di dagu nah biar agak cerah sedikit aku bagian hidungnya mau kasih highlighter sedikit aja oke nah kalau misalkan aku dulu jadi waktu jaman aku sekolah aku suka pakai lipstick yang warnanya tuh pucat jadi biar seperti tidak menonjol gitu aja guys kalau misalkan kita ke sekolah kan nggak terlalu kayak menor gitu ya bibirnya ya atau mungkin jaman sekarang tuh banyak anak-anak yang pakai lip tint kayak gitu nah disini aku punya implora cheek lip tint nanti aku akan ombre aja ya jadi basicnya aku akan pakai wardah dulu nah sebelum aku pakai wardah aku akan pakai ini kayak lip balm segitu dari Maybelline biar bibirnya nggak kering kemudian lanjut pakai lipstick ini aku pakai wardah yang lip velvet ini yang nomor 9 oke udah selesai nah aku kalau aku pribadi aku suka dengan tampilan look kayak gini aja oke setelah selesai aku akan spray lagi nih pakai wardah biar lebih fresh oke untuk aku pribadi aku suka tampilan seperti ini kayaknya lebih natural kayak gitu ya guys ya oke oke untuk kalian semua nih yang suka sama ombre lipstick biasanya kan kalau ABG-ABG sekarang tuh sukanya sama ombre lipstick ya kalian bisa pakai apa ini lip tint ini aku kan tambahin lip tint di bagian dalamnya kalau pakai lip tint tampilannya seperti ini oke udah selesai nah aku lebih suka dengan tampilan look seperti ini yang bibirnya itu warnanya kayak nude pucat gitu kenapa karena kalau misalkan dipakai kayak sekolah juga itu menurut aku si aman ya karena kan tidak terlalu menonjol jadi cukup pakai alis mascara blush on eyeliner dan juga lipstik yang warnanya nude itu udah bikin kalian semua terlihat lebih fresh untuk menengah sekolah ataupun untuk menghari acara-acara baru teman-teman kalian semua oke semoga tutorialnya bermanfaat untuk adik-adikku di luar sana ya jangan lupa dipraktekkan dan jangan lupa juga kalau kalian share di sosial media kalian kalian langsung tag aku ya oke nanti untuk produk-produknya aku akan taruh di description box untuk kalian semua yang mau order juga boleh nanti aku cantumnya linknya juga di description box semoga adik-adik semua di luar sana suka sama tutorial aku dan jangan lupa nih nonton tutorial aku sebelum-sebelumnya dan subscribe channel aku juga ya follow instagram dan juga tiktok aku oke sampai ketemu lagi di video aku berikutnya bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh